Skenario suami kades dan wanita muda sembunyikan hubungan gelap Menemukan bayi di dalam kardus ternyata bagi skenario R.I.E. 45 tahun untuk menutupi hubungan gelapnya dengan seorang wanita berusia 20 tahun. Polisi mengendus kecerigaan ketika menginterogasi suami kepala desa pojok tersebut. Hingga akhirnya R.I.E. dan wanita terduga selingkuhannya ini kini ditahan aparat kepolisian. Sebelumnya R.I.E. mengaku menemukan bayi di dalam kardus yang tergeletak di pinggir jalan desa pojok kecamatan Ngantru, Tulung, Agong. R.I.E. menghentikan mobilnya dan motor setelah dilihat isi kardus tersebut adalah bayi. Kemudian R.I.E. menghubungi istri dan memperaparkannya untuk meminta saran. Ketika bayi dibawa ke bus kespas Ngantru, kondisinya masih bernafas dan berlepas bayi tersebut kemudian meninggal. Ketika menyampaikan keterangan R.I.E. tampak tenang, R.I.E. juga menunjukkan lokasi awal ditemukan di kardus berisi bayi tersebut pada saat olah tempat kejadian perkara oleh polisi. Namun akhirnya terbongkar, ternyata keterangan yang dijelaskan R.I.E. tersebut hajalah rekayasa. R.I.E. merupakan warga desa jatuh kecamatan Wonodadi. Pelintar itu ditangkap pada Senin 21 Maret 2023 sekitar pukul 8. Selain R.I.E., polisi juga menangkap perempuan berinisial W.E. 20 tahun warga desa Serikaton kecamatan Ngantru, Tulung, Agong. Kejanggalan R.I.E. dapat ditangkap berkat kejadian polisi dalam melakukan penjelidikan. Polisi curiga ada yang janggal pada saat R.I.E. memberikan kesaksian. Kemudian polisi melakukan penjelidikan ulang terhadap R.I.E. selaku saksi yang pertama kali melaporkan temuan bayi. Hasilnya R.I.E. mengakui perbuatannya termasuk telah membuat skenario menemukan bayi tersebut. Dari hasil pemeriksaan, terduga melakukan membuang bayi dilahirkan prematur tersebut karena merasa malu. Kini keduanya ditahan di Bapolres Tulung, Agong. Atas kasus tersebut, polisi telah mencintas sejumlah barang bukti diantaranya obat tablet yang diduga dikonsumsi agar bayi itu lekas lahir.